Potongan video wanita dianiaya pria viral di media sosial. Pelaku belakangan diketahui bernama Leon Dozan, anak aktor senior Willy Dozan. Dalam video yang diunggah Wakil Ketua Komisi 3DPR Fraksinas Dem Amat Ceroni, sosok Leon juga melontarkan kata-kata kasar menghina institusi kepolisian. Sementara itu, kepolisian Flores Jakarta Pusat telah mendapat laporan atas dugaan penganean tersebut. Kasat Reskrim Flores Jakarta Pusat, Kompol Chandra Matarohansia menyebut, pelapor adalah Rinoa Najwa Aurora, wanita yang menjadi korban dalam video tersebut. Dari laporan itu terkuak lokasi kejadian yang dilakukan pelaku di kawasan Jalan Biak, Jakarta Pusat. Kepolisian pun kini melakukan pemburuan terhadap Leon. Selamat sore, perkenankan kami dari Satreskrim Flores Metro Jakarta Pusat akan menyampaikan bahwa benar kami Flores Metro Jakarta Pusat telah menerima pelimpahan perkara terkait dugaan tindak pidana penganeayaan dengan pelapor atas nama Rinoa Najwa Aurora. TKP-nya di Jalan Biak, Gambir, Jakarta Pusat. Dan saat ini kami sedang melakukan penyelidikan dan penyelidikan lebih lanjut, termasuk kami akan mengumpulkan bukti-bukti dan kami akan melakukan pemeriksaan, termasuk pencarian dan pemeriksaan terhadap terduga pelaku. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Leon Dozan akhirnya buka suara dalam video permohonan maafnya di akun Instagram pribadinya. Dari pengakuannya, Leon mengaku kilaf atas penghinaan kepada institusi Polri, sekaligus minta maaf kepada Kapolri Listio Sikir. Kemudian Leon juga minta maaf kepada Rinoa Aurora, peserta keluarga atas tindakan penganeayaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Kapolri, saya minta maaf atas kesalahan saya yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah. Saya hilaf atas perbuatan saya yang sudah melakukan kata-kata kasar kepada institusi Polri. Saya menyesal. Untuk Rinoa dan keluarga, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton!